Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon programmer IOS. Mari kita kembali belajar ya tentang SwiftUI. Nah, untuk hari ini kita akan baca tentang networking, masih bahas tentang networking ya. Dimana kadang suatu aplikasi itu membutuhkan sebuah fungsi untuk ngecek koneksi internet kita. Karena kadang-kadang si user itu kan kadang wifi-nya mati nih, atau push hanya habis gitu ya. Atau mungkin dia nggak terhubung dengan internet gitu ya. Jadi kita harus membuat sebuah fungsi, kondisi dimana user akan mengetahui apakah internet kita sedang terhubung atau tidak. Oke, sekarang sebagai contoh adalah ketika misalnya ini sebuah fungsi untuk ngecek sebuah next page gitu. Atau mungkin dia akan menulis sesuatu. Kita klik gitu ya, nanti muncul peringatan, oh online. Kalau online berarti kita diteruskan, kalau offline. Bagaimana kalau offline, misalnya saya offline-kan seperti ini. Nah, dia ngecek network dan dia muncul peringatan bahwa Anda sedang offline gitu ya. Oke, dan ketika di online-kan lagi, muncul peringatannya adalah ketika di online. Jadi, kita akan belajar membuat seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita membuat sebuah utilities dulu ya. Saya sengaja pisahkan dalam sebuah grup ya. Saya buat sebuah grup namanya utilities seperti ini. Lalu, buat sebuah file baru ya. Namanya adalah utilities.swift ya. Utilities.swift seperti ini. Oke. Sip, mantap. Jadi, sekarang tinggal import. Apa ya? Frameworknya adalah network. Networknya. Nah, sekarang saya buat sebuah kelas. Kelasnya adalah utilities. Nah, superkelasnya adalah observable object di sini. Oke. Sekarang kita buat skin delay jet-nya. Sekarang root view-nya, content view-nya kita ubah dengan menjadi sebuah environment object ya. Jadi, content view.environment object dan ini adalah utilities. Yes, seperti ini. Oke. Sekarang sudah dibikin environment object ya. Sekarang kita kembali ke utilities. Lalu, teman-teman buat sebuah published variable sebagai data step nanti. Connection-nya saya pakai full-en. Dia adalah true. Seperti ini. Lalu, saya buat sebuah function. Function ini, function namanya adalah monitor network. Saya tidak pakai parameter ya. Saya hanya akan melakukan monitoring langsung. Oke. Saya tidak pakai return value. Oke. Sekarang, teman-teman, di body-nya, saya akan buat sebuah monitor. Monitor dulu ya. Dia itu nb-path monitor adalah nb-path monitor. Ya, seperti ini. Lalu, saya buat sebuah antrian ya. Antrian proses ya. Dia pakai dispatch qq. Dot. Ya, bukan dot. Tapi label-nya. Label-nya adalah monitornya. Monitor. Monitor. Oke. Sekarang, saya akan melakukan monitoring terhadap status networking kita. Apakah sedang terkoneksi dengan internet atau tidak. Ya. Saya mau buat sepak dengan path in. If. Ya. If. Path. Dot. Status ya. Status sama dengan satisfied ya. Berarti dia posisi sedang terhubung dengan internet. Maka, saya buat sebuah operation qq. Antrian operasi dengan main.add operation. Kita akan merubah dengan, si merubah iscon-nya menjadi true. Ya. Seperti ini. Jadi, kita merubah iscon-nya jadi true. Lalu, ketika ya. Benar ya. Oke. Else if. Else if. Path. Dot. Sama dengan dot require connection. Ya. Seperti ini. Saya akan merubah si iscon-nya jadi false. dan ketika selain itu, saya juga jadi false juga. Ya. Maksudnya, dia tidak terhubung dengan internet ya. Oke. Sekarang saya sekarang sudah berarti tinggal. Mana nih. Nah, ini ya. Tinggal monitoring-nya. Kita jalankan start-nya. Lalu, qq. Antriannya adalah antrian dari dispatch qq yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Seperti ini. Lalu. Sudah, 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 sudah. Ya. Ya. Monitor that start. Oh, bukan self ya. Start. Sorry. Oke. Saya ke content view, teman-teman. Langsung ke content view. Nah, di content view ini, saya akan membuat sebuah, hmm, saya tutup yang ini, tutup, ya. Canvas-nya saya aktifkan. Oke. Saya aktifkan canvas-nya sebentar. Oke. Sekarang saya ubah jadi v-stack, ya. Jadi, v-stack-nya, di sini saya akan membuat sebuah high. Misalnya, iOS programmer, ya. Lalu, di bawahnya, saya membuat sebuah button. Button-nya, action. Ini ya, teman-teman. Jadi, dalam button ini, saya akan menjalankan sebuah fungsi yang sudah kita bikin sebelumnya, yaitu di utilities, ya. Oleh karena itu, di sini saya harus memanggil add environment object, ya. Far, util. Dia adalah utilities, ya. Saya juga buat sebuah state, ya. Private. Namanya adalah far show modal. Tujuannya agar nanti kita bisa melakukan toggle modal sebut tampil atau tidak, ya. Atau close, gitu, ya. Oke. Saya sudah membuat modalnya. Sekarang saya jalankan till dot monitor network-nya. Saya panggil, saya jalankan, ya. Kemudian juga saya self dot show modalnya. Saya pakai toggle-nya. Nah, biar misalnya false jadi true, gitu ya. Oke. Sekarang sudah. Eh, sorry. Ini harusnya di sini, guys. Di sini. Ya, ya, sip. Nah, sekarang saya berikan text, ya. Nah, namanya adalah check, check, network, ya. Lalu saya berikan padding. Lalu saya berikan background, ya. Color dot orange, misalnya. Lalu saya berikan foreground color. Color dot white. Ya, lalu white, white. Seperti ini. Dan corner radius-nya adalah 20 point, ya. Jadi, teman-teman, saya akan membuat sebuah button di sini. Button-nya adalah untuk ngecek apakah kondisi internet kita terhubung atau tidak, ya. Yes. Di sini, ya. Oke. Mantap, ya. Oke. Sekarang saya sudah, ya. Sekarang corner radius sudah, saya berikan padding. Padding. Oke. Saya jalankan padding, kemudian saya jalankan sheet, ya. Sheet ini untuk membuka si modal. Ya, modalnya. Hmm, sorry, sorry. Sheet. Sheet, ya. Seperti yang pakai is presented, ya. Saya akan mempresentasikan sebuah view, ya. Dia ngecek dulu si state-nya, yaitu show modal, ya. Content. Nah, di sini saya butuh sebuah view, ya. View-nya adalah modal view. Makanya saya buat stroke modal view, seperti ini. Ya, modal view ini, teman-teman, akan dijadikan modal ketika di-click, nih, button check network-nya. Ya, oke. View, seperti ini. Hmm. Nah, di sini, di modal view-nya, saya berikan sebuah data binding. Binding. Binding-nya adalah var show modal, ya. Dia bolehan, ya. Lalu, juga saya punya binding, ya. Binding. D itu adalah iscon. Iscon juga bolehan. Nah, kita sudah punya modal view, ya. Sekarang kita tinggal panggil modal view-nya di sini. Modal view. Tinggal pasang binding-nya. Karena binding-nya show modal adalah, state-nya adalah show modal, berarti tinggal save.dollar show modal. Nah, iscon action-nya adalah, self.dollar, util, dot, nama fungsinya adalah iscon, ya. Iscon. Bukan nama fungsi, ya. Nama publish, variable publish, yang sifatnya environment, ya. Oke, sudah seperti ini. Tinggal kita lanjutkan kembali di sini. Ya, sekarang kita buat sebuah kondisi. Jadi, iscon, ya. Jika terkoneksi, ya. Seperti ini. Dan ketika tidak, ya. Seperti ini. Nah, jika terkoneksi, saya return dalam z-stack. Seperti ini, ya. Oke. Nah, si z-stack-nya, di dalam kurung-nya, saya berikan warna hijau, green, ya. Dot add. Nah, dot all, ya. Nah, di bawah, di tumpukan warna tersebut, saya berikan v-stack. V-stack-nya adalah image. Ya, system name. System name, ya. Saya berikan icon-nya adalah wavy. Dot resizable. Dot frame-nya. Ukurannya, width-nya mungkin 100, ya. Kemudian height-nya mungkin 80 kali. Oke. Setelah itu, saya berikan, tambahkan text, ya. Misalnya, yes, I am on line. Ya, seperti ini. Lalu, saya akan berikan fungsinya adalah dot title. Dot running. Saya berikan padding. Oke, saya berikan button. Oke, action. Nah, si action-nya adalah dia merubah si model-nya. Self.showModel dengan toggle, ya. Seperti ini. Nah, di sini saya berikan image. System name. System name. Dia adalah xmark.circle. Yes, seperti ini. Lalu, saya berikan warnanya dengan foreground color. Color.white. Biar warnanya putih, ya. Oke, save. Button-nya saya copy saja. Sini, ya. Tapi saya berikan warnanya ini jadi red. Offline, ya. Offline, ya. Sini saja. Oke, kita tunggu sebentar. Kita try again. Oke, nice. Kita coba jalankan, teman-teman. Pakai simulator, ya. Biar nge-check fungsinya bekerja atau tidak. Oke, jadi saya punya file utilities, ya. Fungsinya monitor network, ya. Fungsinya sekarang jadi fungsi yang global, ya. Oke, saya coba cek network. Yes, I am online. Karena saya masih online, ya. Saya coba offline-kan. Saya cek network kembali. Nah, sekarang sudah jadi offline. Oke. Sekarang saya online-kan kembali. Tunggu sebentar. Lalu, cek network. Yes, online. Jadi gitu, teman-teman. Cara membuat kondisional apakah user sedang online atau offline atau terhubung dengan internet atau tidak, ya. Jadi, dengan menggunakan fungsi monitor network, saya memanfaatkan framework network yang isinya ada NWPAT monitor. Yang bisa nge-check apakah si status monitoring-nya, network chain-nya, apakah statusnya sedang satisfied atau tidak. Jadi, kalau satisfied, kita ubah variable is connection, dan sebagainya. Ini akan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat banget, ya, teman-teman. Karena aplikasi yang tentunya akan membutuhkan atau koneksi dengan SAPI, harus dicek dulu kondisinya, internetnya, atau kondisi URL-nya dengan salah satunya dengan fungsi-fungsi seperti ini. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial seri SwiftUI berbahasa Indonesia. Terima kasih.